Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk ke pertemuan kelima Dari praktikum pengantar sistem tertanam dan robotika Untuk materi hari ini ada 2 aktuator Yaitu motor DC dan relay Motor DC untuk proyek robotik yang selanjutnya Jadi misalnya kita ingin membuat robot beroda Kita harus pakai motor DC untuk menjalankan robot Kemudian relay dipakai untuk mengontrol rangkaian yang arusnya lebih besar Jadi voltase dan arusnya lebih besar Kita pakai relay Misalnya untuk mengontrol pompa air di sistem hidroponik Kita pakai relay untuk menyalakan pompanya Kenapa kita pakai relay? Karena di arduino itu arus yang bisa disediakan terbatas Jadi tiap pin itu cuma bisa menyediakan arus sebesar 40 mA Kalau untuk menyalakan led itu cukup Tapi kalau untuk menjalankan motor atau Menjalankan pompa itu tidak cukup Jadi tidak bisa pakai pin di arduino Kita perlu bantuan transistor atau relay Oke baik kita coba dulu yang motor DC Untuk materi linknya ada di bawah IPB.link slash arduino strip IOT Oke berikut untuk rangkaiannya Jadi motor DC itu tidak ada plus minus Ini kalau dibalik arahnya saja yang berubah Jadi kalau dibalik itu arah rotasinya berubah Jadi sebenarnya tidak ada plus minus Mau disambungin mana saja itu bisa jalan Cuma arahnya berbeda Jadi dari 5V ke motor Kemudian keluarannya Yang satunya lagi ke ground Langsung ke ground Itu kalau mau menjalankan gambangnya gitu Jadi sambungkan ke 5V dan ground Tidak ada positif negatif Ini anggap saja seperti coil Jadi cuma nanti arahnya berbeda Jadi arah putaran motornya berbeda Kemudian disini ditambahkan dioda Untuk melindungi saklar Jadi saklar on off itu Kalau tidak pakai dioda Dioda flyback ini namanya Naka energi yang tersimpan di motor Ini masih ada nih Jadi dia akan merusak saklar Akan terjadi percikan di saklar Oleh karena itu diberikan dioda Supaya energi yang tersimpan di motor Nanti sebagai arus Searus listrik Energi medan magnet ya Di coil Nanti dia akan mengalir ke dioda nih Jadi muter aja disini Sampai habis Lebih jelasnya di diagram Saya sudah buat simulasinya di bawah nih Jadi pakai switching transistor Karena tadi pin di arduino itu maksimal 40mA Jadi untuk menjalankannya kita kontrol dengan transistor nih Jadi nggak langsung ke pin di arduino Tapi dari 5V kemudian untuk saklarnya pakai transistor nih Lalu pakai flyback diode Untuk menghindari tegangan tinggi di saklar Nah untuk simulasinya disini Dibuka aja Fungsi dari flyback diode Nah ini motor Nah ini motor Kemudian Ini sumbernya 5V Nah ini saklarnya nih Ini saya tutup Maka motornya bergerak Terus Kalau saya buka Nah motor ini masih menyimpan energi nih Jadi Supaya Nggak merusak saklar Dia Ke Arahnya ke dioda ini Muter aja sampai habis Tekaran speednya saya Gedein deh Nah gitu Nah ini fungsi dari flyback diode Jadi untuk menghabiskan energi yang masih tersimpan di coil Di motor Nah nanti tiap berhubungan dengan motor Coil Induktor Yang menyimpan energi sebagai medan magnet Setelah saklarnya dilepas Ini masih menyimpan energi nih Supaya nggak merusak saklar Itu dialirkan ke flyback diode Kalau nggak pakai flyback diode Ini Merusak saklar Karena nanti akan terjadi percikan Jadi Dari motornya sendiri masih menyimpan energi Dia pengen Nyambung ke Rangkaian ini Jadi disini nanti akan timbul percikan Kayak disini disimulasi nggak akan kelihatan Oke intinya itu Jadi penggunaan flyback diode untuk Melindungi saklar Saklar berupa apa Bisa apa aja Bisa saklar Mekanik bisa saklar berupa Semi konduktor Kayak gini Saklarnya dimana nih Disini nih Transistornya sebagai saklarnya Atau kalau nggak pakai transistor berarti langsung ke Arduino nya Ini saklarnya disini Untuk yang pin high low itu Saklarnya di dalam sini Nah supaya nggak merusak IC nya Kita pakai flyback diode Kemudian pakai transistor Untuk menyalurkan dari 5V langsung Nggak dari pin digital Karena nggak kuat untuk menjalankan motor Oke itu untuk teorinya Kemudian di manualnya Seperti ini sama Jadi kita perlu diode untuk flyback Jadi kalau arusnya mengalir Diodanya non aktif Karena kan kesini Dia terhalang Harusnya Jadi dia lewat DC motor Terus kalau arusnya Dari 5V berhenti Nanti Energi dari motor DC Akan mengalir ke dioda Muter sampai Habis Kemudian untuk mengontrol Kita pakai transistor Karena kita nggak bisa langsung Pin nomor 9 misalnya Pin 9 ke DC motor itu nggak bisa Nggak kuat Jadi pakai transistor Untuk Saklarnya Ini kayak saklar aja nih Bisa high bisa low Oke transistornya ini NPN Jadi jangan salah masang nih Yang kaki pinggir itu Collector dan emitter Kemudian yang tengah itu base nya Untuk pin digital Arduino Lihat di datasheet Atau kalau salah masang Nanti nggak nyala rangkaiannya Dan transistornya panas Tinggal dibalik aja Kalau nggak nyala ya Jadi Kalau nggak nyala Coba cek Pegang transistornya Kalau panas berarti kebalik Amannya Lihat di datasheet Untuk Pin mana yang Collector Collector itu dari 5V Collector Kemudian base Base untuk mengontrol Emitter yang ke ground Oke Kemudian untuk motornya sendiri Seperti ini Ini motornya Motor DC Terus Pas beli Ini nggak disolder Jadi saya Pakai kabel aja Dikaitin aja Dikaitin aja Terus Coba muternya gimana Ini saya sambungkan Ke 5V di Arduino Dikaitin aja Dikaitin aja Ini bisa bolak-balik ya Ini muternya Ke searah jarum jam Kalau dibalik Muternya kebalikannya Jadi Nggak masalah nih Kebalikannya Terus biasanya Dikasih roda nih Kalau mau dipasang Silahkan dipasang Ini supaya Nggak kemana-mana Rodanya Saya lepas Oke Jadi itu ya Ini kayak coil Jadi masangnya Bolak-balik Bisa Nanti ngaruh ke arahnya Kan ngaruh ke arah Medan magnetnya Terus Nanti rangkaiannya Seperti ini Jadi Motornya Terhubung ke flyback Diode Yang ini Yang kecil ini Mungkin nggak kelihatan ya Ini dioda nih Nah dioda Ini nanti Nanti ke 5V Yang sini Masukin ke kolom sini Terus Ke motor Terus negatifnya Ke transistor Nah ini sebagai saklar Nanti Maaf Oke saklar Nanti disini Kaki positif Ke Yang tadi Dari dioda Dan motor Kaki negatif Nanti ke ground Kemudian Yang ada resistor Nanti ke pin Nomor 9 Untuk mengontrol Motornya Pin 9 PWM Jadi kita bisa Kontrol kecepatan Motornya Dilengkapnya Seperti ini Nah lengkapnya Seperti ini Jadi Dari 5V Ke motor Motor DC Kemudian Lanjut Ke Transistor Kemudian Dari transistor Collector Ke Emitter Lanjut ke Ground Untuk kontrolnya Pakai base ini Base di transistor Untuk mengontrol Nyambung Atau nggaknya Ke pin 9 Terus Antar motor Ini ada Flyback diode Untuk melindungi Dari tegangan Flyback Jadi kalau kita Puter ini Dia bisa Nyalain Ardino nya Nih Karena ini Kayak Bisa Dianggap Sebagai Dinamo Bisa juga Generator Kalau kita Puter Paksa Dia menghasilkan Arus Listrik Jadi Jadi kalau Saya Mati Ardino nya Saya Puter Motornya Lampunya Nyala Nanti LED nya Oke Terus Kita Kita coba Kodenya Oke Kodenya Kita Tentukan Pin untuk Motor Pin 9 Kemudian Setup Pin 9 Sebagai Output Nanti Untuk Loop nya Di fungsi utama Kita Jalankan Full speed 3 detik Jadi Analog Ride 255 Kemudian Mati 3 detik Analog Ride 0 Kemudian Ada fungsi Lagi Speed up And down Ini Perlahan Lahan Jadi Akselerasinya Perlahan Lahan Kemudian Dia melambat Perlahan Lahan Juga Kemudian Ada lagi Satu lagi Untuk Serial Speed Serial Speed Ini Kita Kontrol Kecepatannya Lewat Serial Serial Input Ini Sama Dengan Yang Di Servo Tadi Oke Ini Yang Speed up And down Ini Ramping Up Jadi Perlahan Ini Gunanya Untuk Agar Umur Motornya Lebih Awet Jadi Tidak Langsung Full Speed Langsung Ini Akan Mengurangi Umur Motornya Oke Kita Upload Ke Arduino Nah Ini Sudah Jalan Ini Coba Saya Ke Kamera Saya Kasih Roda Biar Kelihatan Oke Kemudian Reset Jadi Tadi Full Speed 3 Detik Nah Ini Full Speed 3 Detik Mati 3 Detik Kemudian Akselerasi Perlahan Lahan Kemudian Berhenti Perlahan Lahan Nah Lalu Setelah Itu Bisa Kita Kontrol Lewat Kesempatannya Lewat Serial Monitor Detox Serial Monitor Ini Ngereset Sendiri Pas Saya Akses Serial Monitor Oke Ini Tadi Ngereset Sendiri Pas Saya Akses Monitor Oke Kemudian Tentukan Kesepatannya Misalnya Setengahnya 127 127 Ya kan 127 Belum Mau Jalan Ini Cuma Geter Aja Karena Voltagenya Kurang Kalau 2,5V Tidak Mau Jalan Jadi Misalnya 150 Mungkin Dia Baru Mau Jalan Nah Paling Lampat Itu Berapa 140 Mau Nggak 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 Ada Bedanya 130 128 Paling Minimal Berapa Dia 127 127 Mau Dia Tapi Tadi Kayak Responnya Agak Telat 63 63 Ini 63 Mati 90 Nggak Mau Jalan 200 Nah Oke Itu Untuk Mengontrol Motor Jadi Disini Masih Pakai Rangkaian Manual Ini Tambahkan Dioda Sendiri Tambahkan Transistor Dan Sebagainya Ini Saya Cabut Untuk Project Robotica Itu Pakai Modul Ada Modul Untuk Motor Driver Motor Driver Modul Nah Ini Sudah Banyak Di Market Place Nah Kayak Gini Modul Ini Contohnya Nah Nanti Dia Bisa Mengontrol Dua Motor Jadi Motor Bisa Maju Bisa Mundur Kalau Yang Di Kita Tadi Cuma Bisa Maju Saja Atau Mundur Saja Tergantung Tergantung Orientisinya Cuma Bisa Searah Aja Intinya Gitu Pake Modul Motor Driver Contoh Lain TB 66 21 Contoh Yang Lain Motor Driver Jadi Ada Dua Motor Yang Bisa Dikontrol A1 A2 Dan B1 B2 Motor A Motor B Baik Itu Untuk Motor Untuk Dari Manualnya Itu Saja Kita Lanjut Ke Relay Relay Ini Setipe Dengan Motor Dari Sisi Penggunaan Induktor Atau Coil Jadi Relay Ini Kita Pake Misalnya Untuk Menyalakan Lampu Rumah Itu Pake Tegangan PLN 220 AC Sedangkan Arduino Cuma 5V Jadi Kalau Kita Sambungkan Langsung Nggak Akan Nyambung Karena Beda Jadi Kita Pake Relay Untuk Sacklarnya Nah Relay Seperti Ini Jadi Kita Kasih Tegangan Di Coilnya Nanti Sacklarnya Akan Menyambung Jadi Seperti Itu Kalau Tidak Ada Tegangan Di Coilnya Maka Sacklarnya Terputus Ini Mirip Sacklar Yang Bisa Kita Program Relay Kemudian Untuk Rangkaiannya Seperti Ini Jadi Kalau Di Sini Saya Contohkan Dengan Lampu Yang Terpisah Untuk Menunjukkan Dia Bisa Mengontrol Rangkaian Lain Yang Tegangannya Berbeda Yang Lebih Tinggi Dari Tegangan Yang Arduinonya Yang 5V Jadi Untuk Mengontrolnya Kita Pakai Pin Nomor 2 Ini Bisa Langsung Tidak Usah Pakai Transistor Karena Relainya Relainya Kecil Jadi 40mA Relainya Jadi Cek Di Datasheet Kalau Dia Kurang Dari 40mA Berarti Bisa Langsung Tidak Usah Pakai Transistor Kemudian Ini Flyback Diode Kalau Diputus Supaya Tidak Terjadi Percikan Listrik Di Saklar Pakai Flyback Diode Jadi nanti Energi Di Coil Akan Muter Disini Sampai Habis Kemudian Untuk Mengontrol Coilnya Disini Ini Kalau Di Perbesar Jangan Disini Kalau Di Zoom Jadi Pecah Disini Ada Mana Relay Nah Ini Relay Ini Relay Yang Saya Pakai Untuk Kakinya Ada 6 Jadi Seperti Ini Kontrolnya Di Coil Nanti Kita Sambungkan Coilnya Positif Negatif Bolak Balik Tidak Masalah Kemudian Yang Lain Ini Yang Sistem Yang Akan Kita Kontrol Jadi Ini Common Kemudian Ini Sacklarnya Yang Atas Ini NC Normally Close Yang Bawah Ini NO Normally Open Jadi NC Kalau Relay Nggak Aktif Itu Nyambung Kemudian NO Kalau Relay Nggak Aktif Itu Terputus Normally Open Biasanya Kita Pakai Yang NO Ini Yang Normally Open Jadi Kalau Relay Nggak Aktif Maka Lampunya Mati Kalau Relay Aktif Berarti Nyambung Ini Bottom View Jadi Nanti Dari Atas Kebalik Yang NO Yang Di Atas NC Yang Di Bawah Jadi Kalau Kita Lihat Misalnya Mau Mengontrol Lampu Rumah Ini Listrik PLN Masuk Ke Sini Yang Common Terus Nyambung Ke Sini Di NO Atau NC Salah Satu Nah Ini Listrik PLN Masuk Sini Yang Arduino Mengontrol Coilnya Gitu Oke Kemudian Ini Saya Tahu Arduino Kuat Dari Sini Speknya Jadi Relainya Seperti Ini 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 Kalau Lihat DC 5V Kemudian SHG Ini Kurang Kelihatan Jadi Cari Dispacknya Ini DC 5V 5V Berarti Sesuai Dengan Arduino Kemudian S Sealingnya Pake Plastik Kemudian H Powernya H Itu 0,2W 0,2W Itu Sama Dengan 40mA Jadi 40mA Kali 5 Kan 200mW Jadi Satu Pin Di Arduino Itu Cukup Gak Usah Pake Transistor Kemudian Untuk Rangkaiannya Seri Ini Lalu Karena Kita Pake Blackboard Gak Mungkin Colokin Listrik PLN Ngeri Juga Kan Takutnya Ada Apa-apa Nah Untuk Rangkaiannya Pake LED Jadi Kayak Gini Oke Ini Relainya Kemudian Kita Kontrol Pake Arduino Yang Disini Pin Yang Coilnya Ke Ground Dan Ke 5V Ini Bisa Langsung Kemudian Tambahkan Flyback Diode Untuk Melindungi Saklar Lalu Dari Common Ini Yang Belakang Ini Common Kemudian Ke Atas Ini Yang NO Kalau Relainya Non Aktif Ini Mati Kalau Relainya Aktif Yang NO Akan Tersambung Saklarnya Nyambung Jadi Hidup Gampangnya Ini Yang Normally Close Saya Cabut Aja Nah Kita Mau Menyalakan Lampu Yang Hijau Ini Anggap Aja Lampu PLN Jadi Tegangannya Beda Antara Yang Koilnya Dengan Yang Di Kontrol Yang Common Ke NO Atau NC Ini Tegangannya Beda Relainya Seperti Itu Oke Terus Untuk Kodenya Sendiri Sederhana Malah Sama Kayak Kodingan Untuk Menyalakan Blinking LED Yang Kemarin Yang Pertama Jadi Kontrolnya Cuma High Atau Low Untuk Menyalakan Relainya Saya Taruh Di Sketch Kemudian Upload Jadi Relain Nanti Nyambung Ke Pin Nomor 2 Oke Jadi Sambungan Dulu Sebentar Seperti Ini Jadi 5V 5V Ke Plus Ground Ke Negatif Ini Masih Belum Nyambung Karena Yang Control Pin Nomor 2 Saya Kasih Contoh Kalau Relainya Aktif Saya Langsung Kasih 5V Ke Relainya Jadi 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 Di kolom Di kolom Di kolom Sini Jadi aktif Dia Kedengeran Suaranya Cuma Lampunya Jadi Tidak Nyal Ya Saya Ambil 5V Di Sini Saya Ambil 5V Pake Kabel Yang Lain Ini Plus 5V Saya Nyalakan Relainya Nah Ini Nyalain Ini Saya Lepas Relainya Nonaktif Nah Gitu Kita Control Di Coilnya Nyambung Atau Enggaknya Nah Ini Kalau Nggak Pakai Dioda Ini Pas Saya Buka Tutup Ini Nanti Akan Muncul Percikan Kalau Coilnya Gede Percikannya Makin Gede Juga Pakai Dioda Flyback Diode Oke Sekarang Yang Pengontrolnya Ini Pakai Pin Nomor 2 Nah Ini High Atau Low Dari Sisi Kode Itu High Nya 1 detik Nyalakan 1 detik Kemudian Mati 3 detik Nah Ini Kurang Seru Karena Pakai LED Harusnya Pakai Lampu Rumah Beneran Tapi Ngeri Karena Ini Modul Relay Eh Ini Relay Satuan Belum Dijadikan Modul Kalau Pakai Blade Board Langsung Ke Listrik PLN Agak Ngeri Ini Pakai LED Ini Mekanis Jadi Pakai Coil Kedengeran Suaranya Klik 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 Oke Apalagi Tadi Ini Sudah Kemudian Ini Sudah Gampang Aja Untuk Sisi Codingannya Gampang Tapi Dari Rangkaiannya Yang agak Susah Karena Kita Buatnya Dari Awal Nah Kayak Gini Nah Kalau Kalian Mau Beli Relay Itu Beli Yang Udah Jadi Satu Modul Di Modul Relay Lebih Aman Nah Kayak Gini Jadi Sudah Ada Terminal Khusus Untuk Tegangan Tinggi Nah Nanti Listrik PLN Masukin Kesini Yang Tengah Itu Common Kemudian Yang Pinggir Pinggir Itu NO Atau NC Tergantung Pilih Mana Yang Mau Dipakai NO Itu Normally Open Jadi Yang Mau Kita Kontrol Itu Nyalanya Sebentar Sebentar Kalau Yang NC Ini Normally Close Jadi Defaultnya Dia Nyambung Yang Kita Kontrol Itu Defaultnya Dia Nyala Cuma Kita Mau Matikan Sebentar Tergantung Pemakaian Mau Pakai Yang Mana Terus Kontrolnya Dari Sini Ada VCC Ground Dan Signal In Sudah Ini Satu Modul Lebih Aman Kalau Yang Di Breadboard Langsung Listrik PLN Mengkhawatirkan Ini relay Yang Dua Dan Seterusnya Jadi Beli Yang Modulnya Yang Udah Jadi Ini Lebih Aman Oke Mungkin Itu Saja Untuk Materinya Lanjut Ke Tugas Silahkan Rancang Lampu Otomatis Ya Dirancang Aja Kalau Punya Modul Relay Langsung Aja Beli Modul Relay Dan Langsung Praktekan Pakai Lampu Rumah Atau Kalau Mau Lebih Aman Pakai Lampu Yang DC Lampu LED Yang LED Mobil 12 Volt LED Untuk Mobil Atau Motor Silahkan Di Kontrol Pakai Relay Oke Itu Saja Untuk Materi Hari Ini Terima Kasih Assalamualaikum Barah Motul Yurokato